Mengenai tentang pernikahan suami dengan istri, pada asalnya adalah menjalankan satu hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Dan pihak ketiga, orang tua pada asalnya boleh memberi masukan dan memberi jalan yang terbaik pada asalnya. Akan tetapi ketika orang tua turut campur dalam perkara rumah tangga yang sehingga kemudian menimbulkan perceraian maka bisa masuk dalam kategori takhbib atau berusaha untuk memisahkan menceraikan antara suami dengan istri. Dan ancaman bagi orang tua, maka dikatakan bisa juga diancam, akan jatuh kepada perkara yang muharram, yang diharamkan oleh Allah SWT. Sementara kita kedudukannya sebagai istri, maka ketika hak dan kewajiban itu tidak bisa dijalankan lagi, maka secara hukum Islam dikatakan maka boleh meminta cerai. Karena kata Allah SWT, ketika antara suami dengan istri tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing karena terpisahnya rumah. Karena dipisah oleh orang tua misalnya, maka dikatakan, maka dibolehkan bagi mereka, bagi sang istri untuk meminta perceraian. Allah SWT.